Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada kesempatan kali ini pada video kali ini Hai menanggapi permintaan dari kolom komentar ya jadi bagaimana caranya mengonline kan sebuah printer Hai tentunya yang sudah terhubung ke print server ya sehingga kita bisa nge-print melakukan printing dari mana saja melalui jaringan internet baiklah kurang lebih topologinya seperti ini ya yang saya buat jadi di video saya sebelumnya saya sudah membuat ya sebuah print server dari sebuah STPP 860 H tentunya sudah saya install linux armbian debian ya kemudian saya install caps sehingga STPP 860 H saya menjadi sebuah pencetver sudah dihubungkan print dan dibuat sebuah printer dan saya bisa melakukan printing melalui smartphone maupun laptop atau komputer di jaringan lokal jaringan ya menggunakan Wifi menggunakan koneksi Wifi ya Nah pada kesempatan kali ini saya akan mengonline kan ya jadi printer saya nanti sudah dihubungkankan print server dari STPP 860 nanti bisa Hai saya hubungkan ke laptop saya melalui jaring internet sehingga nanti saya bisa nge-print dari laptop laptop saya dimanapun berada ya melalui jaringan internet tentunya Hai nah caranya tentunya ada Hai berbagai cara ya salah satunya bisa kalau kita punya di public itu lebih mudah ya tapi kali ini saya melalui Zerotir ya jadi ini saya anggap lebih mudah kita tidak perlu mempunyai IP pabriknya Hai jadi kita tinggal install Zerotir di laptop atau di PC Hai kemudian tentunya di print server di sini STPP 860 juga saya install Zerotir Hai cara install Zerotir di perangkat-perangkat tersebut sudah saya jelaskan juga di video-video saya sebelumnya ya kemudian cara mengkoneksikan ke IT Network di Zerotir juga ada jadi itu saya anggap sudah Insya Allah sudah bisa semua jadi akan saya langsung praktekkan ya nanti Hai cara add printer di laptop atau di PC yang sudah terhubung melalui jaringan Zerotir Baiklah kurang lebih topologi seperti ini Hai Hai baik saya ke Zerotir dulu ya jadi Hai untuk download Zerotir langsung ke Zerotir.com nanti pilih saja operasi sistemnya tentunya di laptop saya menggunakan Windows klik saja di sini kemudian kita install jangan lupa kita juga login dulu untuk meng-create sebuah network ya Hai Oke setelah login nanti create network lainnya sudah saya create Hai dan sudah saya hubungkan yang kedua-duanya cara menghubungkan di armbian server juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya di Windows juga demikian ya Hai yang penting kita copy dulu network ID ini kalau di Windows itu tinggal klik disini nah join network Nah kita masukkan 16 digit Hai anegok ID yang sudah kita buat Oke setelah itu nanti disini akan muncul ya Hai nah ini sudah saya authentication tinggal dicentang saja Hai nah kalau yang di atas ini pilihan IP bebas ya Hai terserah mau dipilih segmen berapa Hai nah ini sudah terkoneksi semua baik di Windows 10 dan armbian server di STP B860 Hai baik ini kedua-duanya sudah terkoneksi Hai ini adalah Hai IP dari STP saya Hai yang sudah ada print servernya ini Windows saya dan saya kali ini terkoneksi melalui tethering ya melalui sebuah smartphone Android Samsung ya jadi saya tidak melalui wifi kalau melalui wifi nanti kan jadinya lokal ya kali ini saya tethering dan zero-tier juga sudah terkoneksi tentunya Hai baik coba saya buka dulu cmd ya saya ping dulu apakah juga Hai sudah bisa kita melakukan pingin di armbian STP ini dia ya kita coba ping ping 10.147 titik 20.59 Oke sudah replay hai 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 baik nah secara untuk pertama apakah kakak printer kakak print server kita terhubung ya kita tinggal masukkan IP tadi ya lagi dari STP dari armbian kemudian titik 2 hai 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 631 Hai nah ternyata sudah terhubung berarti sebenarnya sudah nanti tinggal kita Eddi Windows dulu kita Hai nah ini dia printnya hai 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 sudah setelah itu kita menuju ad print ya Hai printer dan scanner Hai printer dan scanner hai 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 setelah itu kita tinggal ad print and call scanner Hai ini di Windows 10 ya Hai bedanya kalau kemarin lewat jaringan yang lokal wifi dia langsung nanti terdeteksi tapi untuk Zero Tier ini eh nampaknya tidak terdeteksi kita akan Hai et secara manual hai 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 baik ini tidak akan terdeteksi kita klik the printer that I want that I want is not list Hai klik disini Hai Oke saya langsung saja hai 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 nanti ada pilihannya banyak ya bisa pakai yang ini Hai atau ini Hai dapat yang ini saja kemudian kita copy kan tadi ya kita kan tadi di printer bentar Hai ke home dulu ya Nah di sini kan ada printer Hai nah kita klik berjalan hidup kita klik kita klik rapper yang sudah kita tambahkan sebelumnya Selain itu kita copy alamatnya ini kita popi saja Hai beropi Hai kemudian kita tinggal Hai pastetan disini Hai kemudian tinggal Nike Indonesia Hai Oke selanjutnya kita pilih ke bisa langsung pilih keke KC driver ya kalau sudah kita install drivernya, tapi kalau belum, di Windows kita, kita bisa pilih generic ya kan kemudian kita pilih MS Publisher Color Printer kemudian ok ok, print name nya sudah muncul seperti ini langsung next saja coba kita finish dulu ok ini sudah tertambahkan kemudian akan saya coba test print, apakah bisa ya jadi topologi seperti ini printer terhubung dengan print server Caps dari sebuah STBP860H rmbian, terhubung ke router kemudian melalui jaring internet kemudian di sisi client anggap saja ini di rumah, yang ini di office kita akan melakukan print melalui jaringan internet baik, kita akan coba saya akan memvideokan live nya ya oke baiklah, sekarang kita tinggal coba ya nah ini printer saya dihubungkan dengan STBP860H yang sudah menjadi sebuah sebuah print server ini terhubung ke router kemudian di laptop saya ini saya tethering koneksinya jadi menggunakan smartphone jadi saya tidak terkoneksi wifi karena tentunya nanti jadi lokal ya baik, dan ini tadi yang sudah printer yang sudah di add ya yang ini oke coba kita lakukan test print ya melakukan test print oke print test page apakah bisa oke nah sudah jalan ya nah sudah berhasil ya ini karena tinta warna saya habis tinggal hitam putih jadinya seperti ini jadi intinya sudah berhasil saya mengonlinekan printer saya yang terhubung dengan print server dari STBP860H kemudian saya bisa melakukan print dari laptop saya menggunakan jaring internet ya jadi tidak melalui lokal jaringan melalui jaring internet menggunakan zero tier demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati